Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Hans Arek melawan Egon Rechman Pada tahun 1961 di Berlin, Jerman Ya, disini Rechman memulai dengan E4, dibalas Oric dengan E5 Kuda F3, kuda C6, gajah C4, Italian Game, menekan pion lemah F7, kuda F6 Kuda G5, tambahan tekanan ke pion F7 Disini hitam tidak berusaha mengatasinya dengan pion D5, menutup ancaman gajah Seperti langkah hitam pada umumnya, namun lebih memilih gajah C5 Variasi serangan balik Trexler Membiarkan salah satu perwira putih, yaitu kuda makan pion F7 Ster benteng Disini hitam tidak langsung memindahkan menterinya, namun terlebih dulu gajah kali F2, skak Dan putih disini mengambil langkah hati-hati dengan raja tidak makan gajah Dan memilih ke F1 Untuk jawaban raja makan gajah, kawan-kawan bisa melihatnya di deskripsi Ada beberapa variasi jawaban dari serangan balik Trexler Selanjutnya hitam menteri menghindar ke E7 Kuda makan benteng D5 Mengancam gajah Dan menantang pion Sebuah pengambilan tempo dari hitam Dengan langkah putih selanjutnya, yaitu pion kali D5 Lalu gajah G4 Ster Gajah mundur Menutup ster Gajah makan Skak ster Menteri makan Kuda D4 Ster Dan mengancam pion C2 Untuk benteng Menteri makan gajah Lalu hitam Rukade Mengaktifkan benteng Dan mengancam kuda Putih kuda A3 Melindungi pion C2 Dari ancaman kuda Disini hitam tidak memilih benteng makan kuda Karena memang kuda tidak membahayakan Dan lebih memilih benteng ke F8 Dan lebih memilih benteng ke F8 Tapi persentasi kemungkinan bertahan dari putih lebih banyak Akan tetapi disini Menteri lebih memilih ke E3 Mengancam kuda Hitam Menteri H4 Menteri H4 Skak Sekalian menjaga kuda G3 Menutup dan mengancam menteri Menteri G4 Tetap mempertahankan penjagaannya untuk kuda H3 Ster Hitam tidak menghiraukannya dan memilih kuda ke F3 Skak Di posisi ini Kemanapun Raja Skak Mat tinggal beberapa langkah Untuk di partai ini Raja melangkah ke D1 Lalu hitam Kuda G1 Diskaper Skak Mengorbankan menterinya Seterusnya benteng F1 Skak Memaksa menteri menutup skak Lalu kemudian Hitam mengakhiri permainan dengan Kuda F2 Skak Mat Skak Mat yang cantik dari Hans Aurek Ya sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam pecinta catur Terima kasih atas like dan komentar Terima kasih atas like dan komentar Terima kasih atas like dan komentar